Intro Hai semuanya Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona Cinta selalu membutakan hati para pelakunya Berawal dari sebuah pertemuan dan berakhir dengan perpisahan Kita semua sepakat jika bertemu dan berpisah adalah takdir yang telah digariskan Film berikut ini berjudul Marjavan Dibintangi oleh Siddharth Malhotra Garapan sutradara Milab Milan Zaferi Dan dirilis pada tahun 2019 Menurut saya pribadi film ini sukses membuat jiwa melankoli saya merentah-rentah Mengapa? Sebab alurnya yang sederhana dikemas dengan cerita yang mampu membuat jiwa-jiwa pecinta film India di Indonesia Baper berjamaah Film berdurasi 135 menit ini mengisahkan tentang seorang preman yang jatuh cinta dengan gadis bisu Sayangnya si bos memerintah sang preman untuk membunuh kekasihnya Apa masalahnya dan maukah sang preman mempertaruhkan cintanya? Oke tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya Kisah ini terjadi 6 bulan yang lalu di kota Mumbai Dimana para fanatiknya bisa terbunuh atau dibunuh karena cinta Kala itu Mumbai sendiri adalah sebuah kota yang mana darah mengalir bagikan air Dan semua harus dibayar mahal Dusehra adalah festival yang kerap diadakan para umat Hindu di sana Untuk memperingati kemenangan Dewa Rama atas Rahwana Bisa dibilang acara itu simbol menangnya kebaikan atas kejahatan Ritualnya dengan melakukan pembakaran patung Rahwana yang disaksikan oleh masyarakat Dan pembakaran itu dipimpin oleh don lokal bernama Narayan Di tengah prosesi Dusehra, seseorang menelpon Narayan Diketahui pria itu bernama Gaitonde Dulunya Gaitonde dan Narayan bekerja sama untuk mengendalikan bisnis air ilegal di Mumbai Namun Gaitonde berhianat dan menjalankan bisnis itu bersama putranya Sebab cara baik tak mempan untuk membujuk pria itu supaya menghentikan aksinya Akhirnya Narayan mengirim tangan kanannya, Ragu Pemuda itu adalah kekuatan dan perisai Narayan Ragu adalah alasan dibalik semua orang tunduk kepada Narayan Bersama kawannya Gopi, Ragu mendatangi markas putra Gaitonde dan mengobrak abriknya Di tempat lain, kawannya Mazar seorang muslim taat membantu handle tugas Ragu Mazar meringkus anak buah putra Gaitonde Kemudian membawa mereka ke markas Perdebatan makin memanas hingga pecahlah pertengkaran di sana Ragu sempat tumbang saat dihantam oleh putra Gaitonde Sampai-sampai kedua tangan Mazar terikat rantai, dibentangkan Kemudian truk tenke air di sisi berlawanan hendak dilajukan Beruntung Ragu muncul menarik kuat-kuat rantai yang membelunggu Mazar Hingga katup-katup tangki jebol dan air bermuncratan Tak ada lagi kesempatan bagi putra Gaitonde untuk melarikan diri Sebab sesaat kemudian Ragu menarik pelatuk senpinya Dan putra Gaitonde pun tewas seketika Ragu memiliki satu lagi kawan setia yaitu Syafi'i Saat itu ketiganya menghibur Syafi'i yang patah hati Sebab kekasihnya dijodohkan dengan pria lain Mereka berempat menuju sebuah bar milik Narayan Dan bersenang-senang di sana Selepas itu mereka mendatangi Narayan di kediamannya Keempatnya adalah anak buah Narayan Tapi Ragu adalah anak emas Sangdon Narayan memiliki putra bernama Wisnu Perawakannya pendek, kurang lebih 120 cm Kedekatan ayahnya dengan Ragu menimbulkan kecemburban sosial dalam diri Wisnu Hal itulah yang menyulut kebencian Wisnu kepada Ragu Meski begitu, Ragu tetap mentoleransi Wisnu Sebab menghormati Narayan atas nama kesetiaan Ragu tinggal di lantai atas bar milik Narayan Di sana pula Narayan menjalankan bisnis rumah bordilnya Salah satu wanita di rumah bordil itu menyukai Ragu Ia bernama Arzu Meski secara tersirat Arzu sering mengungkapkan perasaannya kepada Ragu Tapi pemuda itu tak menanggapinya dengan serius Esok paginya, dari balkon tempat tinggalnya Mata Ragu tertuju pada seorang gadis cantik yang tengah memainkan harmonika Sama halnya dengan Ragu, pandangan gadis itu juga tertuju kepadanya Gadis itu bernama Zoya Zoya dan kedua temannya sedang mencari anak-anak bertalenta Untuk mereka ajarkan musik dan hendak mereka ikutkan dalam festival musik di Kasmir Sehari suntuk Ragu melamunkan gadis itu Tiba-tiba, lamunannya buyar ketika ia mendengar seorang wanita tengah merintih Semari membawa gerobak yang mengangkut jenazah putranya Seketika pegangan gerobak terlepas dari genggaman wanita itu Gerobak terjungkit kemudian berangsur mundur meninggalkan tanjakan Wanita itu sudah panik namun dengan cekatan Ragu menghentikan laju gerobak tersebut Aksinya dilihat oleh Zoya dan temannya Seketika, Zoya pun terkesan kepada Ragu Semari terisak wanita itu berkata bahwa dirinya tak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini Sebab itulah ia membawa jenazah putranya sendirian Tak ada yang membantunya Mendengar hal itu, Ragu dan teman-temannya pun suka rela menolong wanita tersebut Tersentuh dengan kebaikan hati Ragu Wanita itu berterima kasih dan mendoakan kebaikan untuk Ragu serta kawan-kawannya Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya keempat pemuda itu adalah kumpulan orang baik Sayangnya, hutang budi membuat Ragu menjunjung tinggi kesetiaannya kepada narayan sang mafia Diketahui, Ragu adalah seorang yatim piatu sejak kecil Dan narayan memumutnya dari sebuah sekolah Sejak saat itulah, Ragu tak pernah sekalipun membantah perintah narayan Meski dirinya harus menumpahkan banyak darah Usai pemakaman putra wanita itu Zoya dan temannya mendatangi Ragu Di sana ia memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh temannya Zoya gadis cantik itu ternyata bisu Tapi Ragu tak sedikit pun mengedipkan mata ketika menatap Zoya Melalui temannya, Zoya menyampaikan tujuan mereka Mencari anak-anak berbakat untuk dilatih dan akan diikutkan festival musik kasmir Kala itu, Zoya memberikan teka-teki Begini bunyinya Membuatmu merana sampai tepian hati dan membuatmu menangis Menyulitkanmu dengan cara menimbulkan luka dan kemudian menjadikan keselamatanmu Apakah itu? Seketika seperti terhipnotis, Ragu pun menjawab Cinta Zoya tersenyum sembari mengisyaratkan Wah, sepertinya aku akan mati Akhirnya ada seseorang yang bisa mengerti teka-tekiku Kau boleh mengambil hidupku jika kau mau, tapi bukan dengan itu Sembari Zoya menunjuk senpi di tangan Ragu Melainkan dengan ini Seraya ia mengeluarkan harmonika dan memberikannya kepada Ragu Kemudian, Zoya menanyakan tato simbol yang ada di keempat jari Ragu Oh, ini Ini artinya dewa yang memberikanku hidup dan Allah yang membangkitkanku Yesus yang menyelamatkanku dan guru yang melindungiku Ucap Ragu Perkenalan mereka pun berakhir ketika Zoya mendengar seorang gadis sedang bernyanyi Gadis itu adalah Payal, adik Arzu Saat Zoya menawari untuk bergabung dengan grup musiknya Payal berkata supaya Zoya meminta izin kepada kakaknya Arzu Sementara itu, ACP Raviyadav mendatangi Narayan di kediamannya Sang asisten komisaris polisi itu membawa surat perintah penangkapan Narayan atas tuduhan pembunuhan Putra Getonde di samping bisnis air ilegal dan rumah bordilnya Meski begitu, sedikitpun Narayan tak gentar Saat ACP hendak menggelandangnya ACP menerima telpon dari komisaris untuk membebaskan Narayan Sedikit kesal, ACP yang saat itu berpapasan dengan Ragu Memperingatkan pemuda itu untuk berhati-hati menjaga kesetiaannya Sebab Narayan dan Wisnu bukan orang yang setia sekalipun kepada diri mereka sendiri Meski begitu, Ragu mementahkan peringatan ACP Adav Setiba di dalam, lagi-lagi Wisnu memantik perseteruan dengan Ragu Sejauh ini, Ragu tak pernah menanggapinya Sampai akhirnya, Wisnu menemukan harmonika dari Zoya dan hendak mengambilnya Seketika Ragu pun merebutnya kembali Hal itu makin menambah kebencian Wisnu kepada Ragu Sementara itu, Zoya sedang meminta izin kepada Arzu Untuk membolehkan Payal bergabung dengan grup musiknya Mulanya Arzu yang berkeras hati menolak sebab tak ingin pendidikan Payal terganggu Akhirnya luluh setelah Ragu berkata kepadanya Zoya pun berterima kasih kepada Ragu karena telah membantunya membujuk Arzu Selanjutnya, Ragu menemani Zoya mencari tambahan personil lainnya Mereka pun menemukan seorang bocah laki-laki dan beberapa personil tambahan Hubungan Zoya dan Ragu kini semakin dekat Ragu senantiasa menemani Zoya saat melatih anak-anak itu Akan tetapi, gerak-gerik Ragu selalu dipantau oleh ACP Adav Diam-diam, ada yang patah hati dibalik kedekatan Ragu dan Zoya Yaitu Arzu Usai latihan, tiba-tiba Gaitonde dan anak buahnya menyerang Ragu hingga melukai Payal Sebuah peluru menembus sisi kiri perut gadis itu Ragu yang panik akhirnya membalas tembakan Gaitonde dan melukai lengan kanan pria parbuaya itu Segera mereka melarikan Payal ke rumah sakit Yadav menemui Zoya di rumah sakit Sementara Wisnu sedang mendonorkan darahnya untuk Payal Mengetahui Zoya memberikan pengaruh positif kepada Ragu Yadav berpesan kepada Zoya Supaya meyakinkan Ragu untuk keluar dari lingkaran Narayan Karena Narayan bukanlah orang baik Yadav pun meninggalkan nomor handphonenya kepada Zoya Untuk menginfokan perkembangan tentang Ragu Zoya memeluk Ragu yang baru saja keluar dari ruang donor Arzu kembali patah hati melihatnya Saat itu Ragu yang frustrasi sedikit emosional Sebab sadar keberadaannya bisa menjadi ancaman keselamatan Untuk orang-orang di sekelilingnya terutama Zoya Pemuda itu pesimis jika kehidupannya yang penuh dengan kekerasan bisa berubah Tapi Zoya berhasil meyakinkan Ragu jika tak selamanya menarik pelatuk Senpi adalah solusi Terbukti esok harinya Ragu turut menjemput Payal dengan sumbringah Hari-hari berikutnya pun mereka lalui dengan senang hati Bahkan Ragu telah memimpikan menikah dengan Zoya Malam itu Ragu pun mengungkapkan perasaannya kepada Zoya Arzu yang menyadari jika cinta Ragu bukan untuknya Kini sudah bisa menerima kehadiran Zoya Namun tiba-tiba Wisnu mendatangi acara yang digelar oleh Ragu Sebenarnya acara itu dibuat untuk merayakan keberhasilan mereka Karena telah terpilih akan mengikuti lomba musik di Kashmir Wisnu yang tidak suka dengan apapun yang dilakukan oleh Ragu Melarang mereka untuk mengikuti lomba itu Bahkan Wisnu meminta salah satu anak buahnya hendak membawa Payal Seketika Ragu pun menghadang anak buah Wisnu Dengan mencekik leher kemudian membantingnya Wisnu yang marah hendak menarik pelatuk Senpi Namun aksinya digagalkan oleh Mazar yang menendang tubuh mungil pemuda itu Kejadian tersebut membuat semuanya terkejut tak terkecuali Ragu Hal itu membuat Wisnu semakin murka meski akhirnya pemuda itu meninggalkan mereka Merasa aneh Shafi'i pun buka suara Ia menyalahkan Mazar yang berani menendang Wisnu Shafi'i juga menyalahkan Zoya Sebab sejak kehadiran gadis itu Permasalahan Ragu dengan Wisnu menjadi semakin pelik Mendengar kekasihnya disalahkan Ragu menampar Shafi'i Tersinggung dengan reaksi Ragu Shafi'i pun memutuskan pertemanannya dengan Ragu, Mazar, dan Gopi seketika Sementara itu di rumahnya Wisnu melampiaskan amarah Dengan memecahkan cermin dan bertekad Hendak melancarkan niat yang selama ini dipendam untuk mencelakai Ragu Esok harinya kepada Mazar Ragu menyampaikan niat untuk membebaskan diri dari Narayan dan akan memulai hidup baru bersama Zoya Ragu pun mendatangi Narayan yang tengah melakukan pemujaan Handphonenya sengaja disilent supaya tidak mengganggu ritual yang sedang dilaksanakan bosnya Namun di waktu yang sama Zoya melihat bocah grup musiknya dibawa oleh Wisnu Zoya mengikuti mereka hingga tiba di suatu tempat sembari berulang kali mencoba untuk menghubungi Ragu Namun tak ada jawaban Di tempat itu pula Wisnu telah mengikat Gaitonde beserta istri dan anaknya yang masing-masing duduk di sebuah kursi Wisnu meminta bocah itu untuk membidik ketiga tawanannya Dengan takut-takut bocah itu menolak Namun tiba-tiba Wisnu menarik pelatuk senpinya dan mengenai tiga tawanan tersebut Ketiganya pun tewas di tempat Aksi kejahatan itu disaksikan oleh Zoya Wisnu yang menyadari hal tersebut mengerahkan anak buahnya untuk melenyapkan saksi mata itu Mereka terlibat aksi pengejaran Dalam persembunyiannya Zoya mencoba untuk menghubungi Ragu Sebab tak ada respon dari Ragu Zoya pun menghubungi ACP Yadav Ia melaporkan aksi pembunuhan yang telah dilakukan oleh Wisnu terhadap Gaitonde dan keluarganya Sementara itu Narayan menerima telpon dari anaknya Yang mengatakan bahwa ia telah melenyapkan Gaitonde Namun seorang gadis bernama Zoya menyaksikannya Untuk itu Narayan meminta Ragu membunuhnya Sebab menurut informasi dari anak buah di polistation Zoya telah melaporkan kejadian tersebut kepada ACP Yadav Tanpa menyadari anak emasnya jatuh cinta kepada gadis itu Narayan memberikan tugas berat tersebut kepada Ragu Tak sepatah kata pun keluar dari mulut pemuda itu Setelah membaca pesan dari Zoya Ragu segera mendatangi dan menemukan Zoya Atas dasar cintanya Mereka mencoba melarikan diri dari Wisnu dan Narayan Akan tetapi aksi mereka digagalkan oleh Wisnu Terjadilah pergolakan di sana Sampai akhirnya Zoya melihat anak-anak didik musiknya ditawan oleh Wisnu Zoya pun menyerahkan diri Hal itu membuat Ragu lengah dan terpabrak mobil anak buah Wisnu Dalam ketidakberdayaan itu Wisnu berhasil meringkus Ragu, Arzu, Zoya Beserta payal dan bocah laki-laki itu Sekaligus mazar berikut Gopi Kedua tangan Ragu diikat pada sebuah besi yang diposisikan melintang di atas bahunya Kejadian itu disaksikan semua orang namun tak satu pun yang berani membantu Wisnu menghapus nama Zoya pada harmonika yang diberikan kepada Ragu Wisnu berkata bahwa ia hendak membunuh semua yang berkaitan dengan Ragu termasuk Ragu sendiri Beruntung saat Wisnu hendak menarik pelatuk senpinya Narayan datang menghentikan ulah putranya itu Sebab tak ingin kehilangan kekuatannya Narayan meminta Ragu untuk menjalankan perintahnya Ragu diminta membunuh Zoya dengan tangannya sendiri Barulah ia dan anak-anak bisa bebas Sebab Zoya adalah ancaman bagi mereka karena ia saksi mata atas pembunuhan Gaitonde Hmm, pilihan yang berat memang Tentu saja Ragu menolak Namun Senpi telah dilemparkan Atas nama cinta Zoya mengambil Senpi itu dan meminta Ragu untuk membunuhnya Demi Ragu dan anak-anak aman Senpi telah digenggamkan pada tangan Ragu Guyuran hujan menambah dramatis situasi malam itu Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan Sebuah peluru telah menembus tepat di jantung Zoya Darah keluar dari mulutnya Gadis itu mati di pelukan Ragu Dari situ Narayan sadar betapa cintanya Ragu kepada Zoya Zoya yang tertembak tapi seakan peluru yang menembus jantung Ragu Di malam Zoya meninggal Jiwa Ragu juga turut melayang Ragu memeluk erat tubuh Zoya yang telah tak bernyawa hingga pagi mencelang Dan polisi datang menangkap Ragu yang terlihat depresi atas kematian kekasihnya ACP Yadav turut bersimpati kepada Ragu Sementara sejak diringkusnya Ragu Tindakan Wisnu makin menjadi-jadi Jumat itu Wisnu memerintahkan anak buahnya untuk mencelakai Mazar Mazar yang sedang melakukan sholat Dipukul secara membabi buta oleh anak buah Wisnu Saludnya Mazar sama sekali tak bergeming dan tetap menunaikan ibadah meski pukulan silih berganti Hingga salam terakhir mereka membuat Mazar tersungkur Kemudian salah satu dari mereka mengambil sajam dan mengayunkannya kepada Mazar Dua kaki Mazar telah mereka pisahkan dari tubuhnya Tak terasa enam bulan sudah ragu di penjara Kejadian malam itu membuatnya hilang akal Ragu menjadi tertekan dan hancur Sementara Wisnu makin memperkuat fondasi perlindungannya Ia khawatir jika Ragu bebas dari penjara Maka pemuda itu akan membalas dendam Selanjutnya Gopi dan Mazar sengaja dipekerjakan paksa oleh Wisnu Kini Mazar tak lagi memiliki dua kaki untuk menopang tubuhnya Hari berganti waktu bergulir dan rasa takut terus menghentui Wisnu Sebab itu ia mencoba membuat Ragu terbunuh di penjara Namun usahanya gagal Narayan mencoba menenangkan putranya dan berkata bahwa ia akan membuat Ragu dijatuhi hukuman seumur hidup Namun di sisi lain hasrat ingin menghancurkan Ragu sampai ke akar-akar masih mendara daging dalam diri Wisnu Mengetahui hal itu Syafi'i menyarankan Wisnu untuk membebaskan Ragu supaya tekad penghancurannya tersalurkan Setuju, Wisnu pun membantu Ragu keluar dengan menyuap petugas Pada hari ia dibebaskan, SCP Yadav kembali mengingatkan Ragu untuk berhati-hati Di luar, Syafi'i telah menunggunya untuk menyampaikan pesan peperangan dari Wisnu Sembari memberikan senpi yang sama yang telah merenggut nyawa Zoya Ragu mendatangi kediaman Wisnu Semua telah bersiaga kalau-kalau terjadi penyerangan oleh Ragu Namun ternyata, di luar dugaan Ragu justru menyatakan perdamaian Masih belum puas, Wisnu mencoba berbagai cara dari melelang payal dan menawan Arzu Untuk menyulut emosi Ragu dan tetap saja gagal Ragu telah kehilangan jati dirinya Jiwanya telah mati bersama cintanya malam itu Melihat tindakan putranya sudah melampaui batas Narayan menegur Wisnu Akan tetapi, Wisnu justru membunuh Narayan dengan menjatuhkan ayahnya dari atas gedung Narayan pun tewas seketika Si kecil yang licik itu lalu mengirim anak buahnya untuk membunuh Ragu Mendengar Narayan tewas, tak ada lagi alasan bagi Ragu Untuk membiarkan Wisnu bertindak semena-mena Pembalasan pun dimulai dari membunuh anak buah Wisnu Kemudian, ia mengunjungi makam Zoya Dan bersumpah untuk membalas dendam kepada Wisnu Plot yang tak disangka-sangka Gopi dan Mazar datang untuk mendukung Ragu Begitu juga dengan Shafi'i Yang ternyata semua telah diaturnya sedemikian rupa Untuk membantu membebaskan Ragu dari penjara Dan membalaskan dendam atas kejahatan-kejahatan Wisnu AC Piyadav pun turut menyampaikan dukungannya Jika ada pepatah, polisi India selalu datang terlambat Maka aku tak akan mengubahnya Aku akan datang setelah dendammu terselesaikan Ucapnya Esoknya tepat pada hari Dusera Saat semua senjata diletakkan Dan ketika Wisnu hendak memulai ritual pembakaran patung Rahwana Ragu muncul dan mulai beraksi melawan anak buah Wisnu Bersama Gopi, Mazar, dan Shafi'i Mereka bertarung Perkelahian semakin sengit antara Ragu dan pengawal Wisnu Sampai akhirnya ia berhasil membunuh pria perawakan binaraga itu Dengan bantuan semua pria Ragu memanjat untuk mencapai Wisnu Namun Wisnu menusukan anak panah ke dada Ragu Dengan tenaga yang tersisa Ragu bertahan lalu melemparkan Wisnu ke bawah Di sana Ragu menyalakan api yang telah dibentuk nama Zoya Dan meminta Wisnu kembali menghapusnya Seperti yang telah dilakukan pada harmonika kekasihnya itu Pada akhirnya Saat Wisnu mencoba melarikan diri Ragu melakukan ritual Dusera Dengan memanahkan api ke arah patung Rahwana Seketika api menjalar dan roboh Tepat menindih Wisnu Hari itu Dusera sesungguhnya benar-benar dilaksanakan Kebaikan telah menang atas kejahatan Kini tak ada lagi alasan untuk Ragu tetap hidup Hutang budinya telah lunas Dendamnya telah tuntas Di tengah-tengah sekaratnya Ragu melihat bayangan Zoya menjemput Dengan dikelilingi orang-orang tersayang Ia mati dalam damai Mereka menangisi kepergian Ragu AC Piyadav menepati janji Ia tiba setelah Ragu menuntaskan dendamnya Bagi Adav Ragu tak mati Melainkan menyatu dengan kehidupan barunya sekarang Dan film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.